Kita bersyukur bahwa tahun 2018 adalah tahun yang membahagiakan dan membahagakan kita semua karena para karyawan, baik pegawai maupun pekontraktor dapat pulang ke rumah dengan selamat setiap harinya. Namun demikian masih ada beberapa kecelakaan lain yang terjadi di afiliasi-afiliasi Aksuomobil di tempat yang lain termasuk 3 fatality insiden yang terjadi di Nigeria, Thailand, dan juga Amerika. Kita prihatin mengetahui adanya kejadian fatality karena itu berarti adalah bahwa ada keluarga yang anaknya kemudian tidak bisa kembali bertemu dengan ayahnya atau ada istri-istri yang kemudian tidak dapat kembali bertemu dengan suami. Ini adalah forklip yang hampir sama yang digunakan ketika kejadian fatality di Nigeria. Ini juga kira-kira aktivitas yang hampir sama yang dilakukan dengan di Nigeria. Itu artinya adalah bahwa kecelakaan yang sama dapat juga terjadi di tempat kita kalau kemudian kita tidak belajar sungguh-sungguh dari kejadian yang sudah terjadi di Nigeria. Tahun 2018 kita melakukan banyak hal terkait dengan upaya yang proaktif untuk memastikan bahwa kecelakaan yang sama tidak terjadi di tempat kita. Sejalan dan usaha-usaha tersebut kita juga mendapati beberapa area atau wilayah atau tempat-tempat kerja yang kemudian kita perlu tingkatkan. Berikut adalah beberapa hal yang akan terus kita tingkatkan di tahun 2019. Personal yang kompeten kita kembangkan agar menjadi SMI. Untuk LSA, targetnya bukan hanya kompetensi, melainkan in-house expertise. Dan saya yakin kita bisa. Belajar dari kecelakaan tragis yang ada di USAN telah merubah cara kita mengoperasikan forklip dan peralatan berat lainnya di lapangan. Trains checklist yang lebih komprehensif telah disiapkan untuk membantu kita untuk memastikan peralatan siap dan operator memiliki kompetensi. Telah ditraining dan ditugaskan untuk mengawasi jalannya pekerjaan. Kita percaya bahwa semua insiden dapat dicegah. Berbicara tentang interim direktif yang berkaitan dengan crank, lifting, dan rigging, sudah tiga hal yang kita lakukan. Yang pertama, dari sisi planning. Kita sudah mengimplementasikan secara penuh dua appendix, yaitu appendix C yang digunakan sebagai checklist sebelum rigging dilakukan. Yang kedua adalah appendix G, yaitu checklist yang dilakukan sebelum pengangkatan dan pemindahan secara manual. dari sisi eksekusi, kita sudah mengimplementasikan secara penuh manajemen zone exclusion atau yang sering disebut zone PSDCT. Selain itu, kita sudah melakukan training untuk beberapa lift director. Tidak ada pengangkatan yang dapat dimulai bila tidak ada lift director pada saat eksekusi. Yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu steward ship. Para side leadership telah melakukan kunjungan berkala di lapangan untuk mengecek kepatuhan terhadap interim direktif tersebut, baik dari sisi planning maupun dari sisi eksekusi. di tahun 2018 kita mencapai kinerja keselamatan yang sangat bagus. Kita tidak mempunyai kecelakaan kerja yang tercatat, bahkan telah mencapai lebih dari 17 juta jam kerja aman, yaitu sejak tanggal 31 Januari 2016. Kita bandingkan dengan tahun lalu, kita juga tidak mempunyai kejadian-kejadian berpotensi menimbulkan kecelakaan yang serius atau cedera yang serius, ataupun berpotensi menyebabkan kecelakaan yang berupa per-fatality. Namun demikian masih ada rekadekan kerja kita yang cedera dengan kategori first aid. Pekerja laundry terluka sepanjang 1 cm karena tergores salah satu bagian tajam dari tempat penyimpanan. Hal ini disebabkan pekerja tidak menyadari keberadaan bagian tajam tersebut ketika meletakkan barang di tempat penyimpanan. Selain itu, belum adanya panduan yang jelas mengenai kapasitas penyimpanan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan ini. Teknisi vakum vakum truk terkena cipratan cairan dari drain valve vakum truk. Salah satu penyebabnya adalah material water trap separator yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sebetulnya dapat diketahui lebih awal jika saja pre-inspection terhadap water trap separator dilakukan sebelum vakum truk tersebut digunakan. Seorang pekerja terjatuh ketika keluar dari mobil dan merangkah di permukaan yang tidak rata. Hal ini menyebabkan kaki pekerja tersebut terkilir. Tangan salah seorang pekerja tergores paku yang terdapat di dalam kotak kayu ketika melakukan pengecekan mechanical seal yang diterima. Posisi paku tidak teridentifikasi oleh pekerja sehingga menyebabkan pekerja tersebut terluka. Bahaya binatang juga masih terdapat di sekitar kita. Tahun lalu bukan hanya tomcat atau ular yang ditemukan, tetapi terdapat juga serangga terbang yang masuk ke telinga salah seorang pekerja di lapangan dan juga ulat bulu yang menyebabkan gatal-gatal pada kulit pekerja. Dari kejadian-kejadian tadi dapat ditarik pembelajaran-pembelajaran untuk perbaikan tahun ini dan seterusnya. Kita diharapkan selalu melakukan last minute risk assessment. Ini terutama untuk menidentifikasikan hazard bahaya yang ada sesaat sebelum kita melakukan pekerjaan. Mungkin bahaya itu belum teridentifikasikan ketika kita melakukan persiapan di dalam GSE. Selalu menggunakan PPE atau alat pelindung keselamatan yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan. Kemudian kita juga harus paham bagaimana langkah-langkah kerja yang aman yang kita siapkan di dalam GSE tersebut. Kemudian yang terakhir kita harus siap untuk hal-hal yang tidak kita expect atau kita harapkan ketika kita bekerja seperti adanya animal hazards. Sedangkan untuk proses safety events di tahun 2018 kita mengalami peningkatan yang sangat baik. Kita tidak mempunyai tier 1 ataupun tier 2. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana kita memiliki 2 tier 1 di tahun 2016 dan 1 tier 2 di tahun 2017. Kejadian proses safety events tier 3 di tahun 2018. 70% di antaranya berasal dari kebocoran kecil dan sisanya terkait dengan kebutuhan akan safety system atau proses trip. Untuk itu kita harus tetap melakukan upaya-upaya mengurangi kejadian proses safety. Hal ini penting untuk mencegah kejadian yang lebih besar terjadi. Yaitu melalui pemahaman terus-menerus mengenai potensial senario terhadap proses safety. Menyiapkan dan memastikan effective safeguard dan mengkomunikasikannya kepada personal yang terlibat agar mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya terhadap safeguard tersebut. Aktifitas di kantor juga mempunyai risiko kecelakaan. Berbagai jenis bahaya ada di lingkungan perkantoran dan bahaya tersebut dapat berubah menjadi sebuah kecelakaan apabila kita tidak waspada. Ergonomik juga mempunyai peranan penting dalam bekerja sehari-hari di kantor. Minimnya gerak atau melakukan gerakan yang sama ketika bekerja seharian di depan komputer perlu disiasati dengan melakukan ergo break secara teratur. Tahun lalu, kita telah mulai mencanangkan program Culture of Health yang fokus terhadap peningkatan derajat kesehatan di lapangan maupun di kantor. Active Caring adalah salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Mari kita terus saling peduli, saling memperhatikan, saling mengingatkan untuk mencapai tujuan kita agar tidak ada yang cedera dan menerapkan pola hidup sehat. Tujuan dari proses safety adalah menjaga hidrokarbon atau minyak dan gas tetap berada di dalam sistem. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan dapat berkontribusi terhadap proses safety. Contohnya, mendesain peralatan dengan benar, mengoperasikan dalam batasan aman, dan memelihara fasilitas secara berkala dan baik. Komitmen saya terhadap proses safety adalah secara proaktif mengelola bahaya, mengerti skenario bahaya, dan menjaga sistem keselamatannya agar memastikan semua orang dapat bekerja dan pulang dengan selamat.